Intro Akun Instagram Greenpeace diserang netizen Indonesia Akun mereka jadi bulan-bulanan serangan warga net setelah insiden pencegatan kapal tanker raksaksa kedua milik Pertamina yang bernama Pertamina Prime Setidaknya ada tujuh unggahan Greenpeace yang diserang netizen Indonesia Mulai dari ucapan selamat puasa hingga aksi cegat kapal Pertamina Prime Normalnya unggahan Greenpeace dikomentari ratusan pengguna media sosial saja Namun sejak aksi cegat kapal tanker Pertamina Prime ribuan komentar warga net membanjiri akun tersebut tanpa henti Protes netizen terus memuncak hingga tayangan ini dibuat Mereka pun nampaknya kian geram Saat mereka mengunggah aksi cegat kapal tanker Pertamina di perairan Denmark Dalam keterangannya Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa kamis pekan lalu Aktifis Greenpeace Denmark melakukan aksi pengadangan kapal tanker Pertamina Prime Yang melakukan perpindahan muatan 100 ribu ton minyak Rusia dari kapal super tanker Sea Old Aktifis Greenpeace Denmark menggunakan kayak dan perahu karet saat melakukan aksi protes Mereka menyoal perang di Ukraina dan mendesak untuk menghentikan perang Juga penggunaan bahan bakar fosil yang membuat krisis iklim bumi yang semakin memburuk Mereka juga mengungkapkan bahwa perang apapun alasannya akan mengorbankan masyarakat dan membuat kehancuran lingkungan Untuk diketahui Greenpeace lahir dari gerakan anti perang Dimana aksi pertama Greenpeace adalah memprotes uji coba senjata nuklir milik Amerika Serikat di Amcitka Alaska pada 1971 Mereka juga memprotes berbagai perang Mulai dari Vietnam hingga Perang Teluk, Irak dan Afganistan Yang lebih didasari kepentingan industri bahan bakar minyak Kendati demikian, penjelasan tersebut justru dianggap netizen bahwa Greenpeace memiliki standar ganda Mereka menilai organisasi internasional tersebut hanya diam saja terkait konflik Palestina dan Israel Mereka juga mempertanyakan apakah Greenpeace berani melakukan pemblokiran pengiriman minyak ke Israel Tak hanya akun Greenpeace Indonesia Akun Greenpeace internasional juga diserang netizen Indonesia Bahkan mereka sampai melakukan penutupan kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!